Intro Halo selamat sore, salam just talk Gue balik lagi kali ini dengan transfer update Karena udah agak lama gue gak bahas transfer update Dan cukup banyak transfer yang bisa kita bahas Oke, kita mulai dengan Lingard Lingard itu diincer sama Sheffield Sheffield United di ring 20 Butuh pemain baru, Lingard baru perpanjang kontraknya dengan setahun Kenapa feeling gue diperpanjang? Karena biar dia gak gratis cabut, biar dia bisa dibeli Kalau United smart sih, kalau gue bilang sih Oke loan sampai pertengahan musim habis itu wajib beli Let's say dengan 10 juta atau berapa minimal gak gratis keluar Karena gue sih gak ngeliat dan gue setuju sama Ole gak ngeliat bahwa Ini pemain masih bisa punya kontribusi lagi Kan dia gak muda lu juga 28 gak usah 29 Anyway, Lord Lingard akan pindah ke klub Setelah dia banyak gaya di Arsenal langsung karirnya drop Real Madrid dan Barcelona Incer strikernya PSV, Daniel Malen Daniel Malen ini striker muda Perform, selalu perform Kalau main jelek pun tetap catak gol di PSV oke Levelnya beda Tapi mantan pemain youthnya Arsenal ini Di timnas Belanda sudah diberi kesempatan dan performanya cukup bagus Harganya 45 juta untuk seorang striker muda gak terlalu mahal Dibanding Haaland, dibanding Sancho Malen ini lebih bagus daripada Sancho Jadi gue bilang Daniel Malen ini sangat layak untuk pindah ke Barca atau apa Apalagi kalau di depan Depay akan datang dengan Januar ini Dia dijual dengan 5 juta Kalau enggak musim depan free Kalau Depay malen datang kan bisa bergantian, bisa duet gitu Karena feeling gue sih Coutinho sama Griezmann akan dijual Semoga Udah gak ada gunanya lagi tuh berdua Mumpung masih punya nilai lah Klasian Huntelar Dengan segera pindah ke Schalke Schalke berada di rank 20 di Bundesliga Di papan bawah Rank terakhir Bundesliga Ya 20 kalau gak salah Mereka butuh seorang striker Kehentelannya udah 38 tahun loh Kemarin dia main, dia kan super sub di Ajax Kemarin cetak 2 gol lagi Dan dia punya hubungan emosional yang sangat bagus dengan Schalke Makanya dipindah, dijual Atau Ajax melepas dia for free Berkat jasanya yang dia sudah berikan ke Ajax Akhirnya dia dilepas for free ke Schalke Van de Beek Di incer oleh Inter Milan Ya, gak tau apa Oh, loan Loan karena kemungkinan besar Kalau Iriksen cabut Van de Beek Dicoba untuk di loan Ke Inter Milan Feeling gue dia lebih cocok di Inter Milan Karena gak terlalu keras Gak terlalu, temponya itu very slow Gue berapa kali ini kan nonton Serie A Bahkan kemarin masih sedikit nonton AC Milan Aduh, temponya itu slow banget Dibanding La Liga sama IPL Jadi mungkin lebih cocok dia Manzukic Pindah ke Milan Ya, kalau dibilang Manzukic Murah Free transfer Oke, tapi Serie A ini banyak banget pemain Aki-aki ya Karena gue bingung ya Bingung dalam arti Lo udah punya Selatan Lo beli Manzukic lagi Kan harusnya Beli striker muda gitu Yang diberi kesempatan Tapi gak tau lah Mungkin mereka AC Milan Incer Segera pemain yang sudah siap Bermain Dan Manzukic udah siap Apalagi sekarang mereka berada di ranking 1 Kalau seandainya Selatan Cedera atau apa Gak ada penggantinya Jadi ya Untuk gue isi pembelian yang 50-50 lah Dari Qatar dia beli Dan gak punya klub Oke Ben White Brighton Di Incer oleh Liverpool Defender Defendernya Brighton Di Incer Tapi gak tau Apakah Sekarang Atau mungkin Di Summer Kevin Strutman Pindah ke Genoa Dari Marseille Akhirnya dia balik lagi ke Italy Di Marseille Sudah gak jadi pemain inti Dia udah umur 31 Kalau gak salah Jadi Sangat masuk akal Bahwa dia Pindah ke Genoa Kemarin udah main Menang juga langsung Kalau gak salah Diego Costa Di Incer Oleh Bukan di Incer Dia menawarkan diri Ke Ke Marseille Marseille Tapi Marseille kayaknya gak ambil dia Karena gajinya terlalu besar 8 juta dia mintanya Tapi Wolves Masih Mempertimbangkan Karena kita tau Fabio Silva Striker muda Sama Jimenez ya Kalau gak salah Yang Yang cedera sekarang Ditambah Striker 32 tahun Berpengalaman It's not bad Apalagi kalau dia gratis Jadi Feeling gue sih Dia bisa balik ke Wolves Feeling gue Barca Salah satu Klub yang mengincer Sergio Aguero Sergio Aguero Yang habis Ini free transfer Gratisan lagi Barca Dan PSG Kalau gue bilang sih Pemain kayak Aguero Masih bisa Dua tahun Masih bisa dipakai Asal gajinya Jangan besar Itu yang jadi masalah Dengan Barca Oke dia free transfer Selama dia gajinya Gak terlalu besar Lebih kecil dari Suarez Masih Masuk akal Untuk Diambil Kalau Lebih gede dari Suarez Itu gak Masuk akal Jadi semoga Management yang sekarang Smart Bisa tarik Barca Bisa tarik Aguero Gue bayang Kalau Barca Punya striker Aguero Depay sama Malen Mantep banget Tok Aguero Gak mungkin Bisa main Setiap Pertandingan Ya kan Jadi Ya kita Lihat aja Satu lagi Yang Big news Untuk gue Itu Alaba Pindah Ke Real Madrid Menggantikan Kemungkinan besar Menggantikan Ramos Karena Ramos Kontraknya Sudah habis Dan Apa namanya Mereka sudah Mengambil Alaba Yang Lebih muda 28 tahun Ramos 34 Tapi yang gue bingung Alaba Mungkin Secara teknis Bisa menggantikan Ramos Tapi yang jelas Tidak bisa As a leadership Leadershipnya Dia tidak bisa Digantikan Diambil alih Karena Ramos Kalian semua tahu Pada saat Ramos Gak main Itu pengaruh banget Pengaruh banget Terhadap performa Real Madrid Dan Gue gak tahu Apakah mereka Masih deal Atau tidak Ini masih ada Kemungkinan Deal Feeling gue sih Masalah gaji doang Cuman Kalau gak Deal Siapa yang mau Jadi leader Di Real Madrid Benzema Benzema itu Nyaris gak Gak pernah ngomong Modric Kemungkinan besar Akan out juga Marcelo Nyaris gak main juga Siapa pemain muda Gue gak ngeliat Ada leader lagi Yang Yang Apalagi hazard Yang Bisa menggantikan Ramos Dan kita tahu Farhan itu Main yang jelek banget Kalau gak ada Ramos Jadi Ya kita lihat aja Si Ramos nya Kemana Terus Wijnaldum Wijnaldum juga Kasusnya sama Tidak memperpanjang Kontraknya Di Liverpool Karena dia Kayaknya sih Di umur segitu 33-1 Pengen cari duit Lebih Duit besar lah At least lebih besar Daripada Liverpool Karena Liverpool itu Managemennya Pinter banget Gajinya itu kecil-kecil semua Dibanding Klub Big 6 yang lain Gajinya Liverpool Termasuk kecil Jadi feeling gue sih Make sense Kalau dia mau Pindah Dan Dia akan pindah Dan kemungkinan besar Dia akan ke Barca Karena Kuman Pengen dia Dan dia juga pengen Main di Kuman Pindah dari Liverpool Ke Barca It's not bad Idea Beda malah Gat pindah dari MU ke Sheffield Nah itu baru itu Ya ini Pindahan yang make sense Cuman Feeling gue sih Liverpool Musim Musim Baru ini Akan Menjual beberapa Pemain Tapi yang jelas Bukan salah Salah kontraknya Sampai 23 Tahun 2023 Dan Dia sudah mengatakan Bahwa dia pengen Memperpanjang kontraknya Dia pengen selama mungkin Stay di Liverpool Dan Kalau Pemain sudah bilang begitu Feeling gue Dia akan stay Liverpool juga Nggak akan lepas Tapi yang mungkin Dilepas itu Mane Nah sekarang Madrid ini kan Musim depan Udah janji Mau mendatakan Pemain bintang Entah itu Mbappe Which is gue Nggak yakin Mau atau tidak Mbappe Sama Atau Mane 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 lebih make sense Karena satu Mane nggak begitu cocok dengan Salah Dan Mane sudah Sudah Mengeluarkan Apa namanya Menyindir lah Bahwa Dia pengen coba Kare di luar Bla 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 Dan Dia cocok sih Dia cocok ke Ke Apa namanya Madrid Apalagi kalau Hasad di luar Ini posisinya kan sama Cuma Hasad yang sekarang Nggak gung Mending money Kalau Hasad bisa dijual Money for sure Akan datang Oke Terus Ya Nggak ada lagi Itu aja Thanks for watching Ntar Habis ini ada Videonya Arsenal See you Terima kasih Terima kasih Terima kasih.